Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini ada seorang yang bernama Lewi atau anak dari Alfeus Atau dalam kitab Injil yang lain mencatat dia adalah seorang pemungut cukai Nah kita tahu bersama bahwa para pemungut cukai di saman Yesus ini adalah pegawai negeri sipil Atau seorang yang bekerja kepada tentara Romawi untuk memungut pajak Mereka tidak populer di kalangan orang Yahudi sendiri karena mereka kerap lagi dari yang diwajibkan Dan kita tahu bersama mereka mencari keuntungan sehingga mereka menjadi seorang yang sangat kaya Ada satu komentar dari catatan Yahudi mengatakan begini Jika pemungut cukai memasuki sebuah rumah semua yang ada di dalamnya menjadi najis Luar biasa ya jadi Anda bisa lihat di sini bagaimana paradigma orang Yahudi tentang pemungut cukai Namun menarik informasi dari kitab Markus pasal 2 ayat 13 sampai 22 Di sini Yesus memanggil seorang pemungut cukai untuk menjadi muridnya Kemudian kita tahu cerita selanjutnya mereka duduk makan bersama dengan para pemungut cukai Dan orang-orang farisi atau orang-orang Yahudi ini datang untuk menghakimi Yesus Nah pelajaran yang sangat menarik di sini yang boleh kita pelajari adalah Yesus datang untuk mencari orang berdosa dan menyelamatkan orang berdosa Sedangkan tokoh-tokoh agama ini lebih kepada menghakimi orang-orang yang hidup di luar sana yang tidak baik Mereka tidak layak untuk mendapatkan kerajaan surga Hal yang menarik adalah kadang-kadang kita suka menghakimi orang lain Dan kita suka mempetak-petakan mereka tidak masuk surga Kita suka menghakimi orang lain sehingga mereka tidak layak untuk kerajaan surga Tapi pelajaran yang berharga yang kita dapat di sini bahwa keselamatan sebenarnya adalah milik semua orang Termasuk orang-orang berdosa sekalipun Tetap semangat di dalam doa Rajin belajar firman Tuhan because we are Salafideh Tuhan Yesus memberkati